Halo, selamat datang di Andani Kitchen Di video kali ini, aku akan membuat roti kopi Jangan lupa subscribe Ini bahan utama untuk pembuatan roti Pertama, masukkan tepung terigu Kemudian, susu bubuk Gula pasir Susu cair Mixer hingga tercampur rata dan setengah kalis Terima kasih telah menonton! Masukkan kopi instan Masukkan ragi instan Mixer kembali hingga tercampur rata Terima kasih telah menonton! Setelah tercampur rata, masukkan mentega Mixer kembali hingga kalis dan elastis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalian bisa lihat keelastisan adonannya Dengan cara dilebarkan seperti ini Jika adonan mudah sobek, artinya belum elastis Kalian harus mixer kembali atau diulen kembali Kita cek kembali ke elastisan adonannya Adonan harus dimixer kembali hingga benar-benar kalis dan elastis Jika adonan sudah bisa dilebarkan dan tipis seperti ini Artinya sudah kalis dan elastis Diamkan adonan selama 45 hingga 60 menit Setelah adonan mengembang, kalian kempiskan dengan cara ditekan-tekan seperti ini Bagi 6 adonan roti Kemudian bulat-bulatkan Diamkan adonan selama 10 menit Ini bahan-bahan untuk isian rotinya Masukkan mentega Gula pasir yang dihaluskan Kopi instan Mixer adonan hingga tercampur rata dan creamy Pilihkan adonan Pilihkan adonan selamat menikmati selamat menikmati adonannya adonan pindahkan ke loyang dan istirahatkan selama 45 menit hingga 1,5 jam ini bahan-bahan untuk toppingnya campur kopi dan air panas kemudian sisihkan masukkan mentega tawar gula pasir yang dihaluskan mixer hingga creamy masukkan telur ayam mixer kembali hingga tercampur rata masukkan tepung terigu setengah cairan kopi kemudian mixer kembali masukkan sisa cairan kopinya kemudian mixer kembali hingga tercampur rata masukkan toping ke plastik sedih tiga berikan toping pada adonan yang sudah mengembang kemudian panggang selama 30 hingga 45 menit aku menggunakan oven tangkring ini legisih ini untuk satu resep roti kopi nonton juga video lainnya dari dapur Andani jangan lupa subscribe